Presiden Joko Widodo resmi menyematkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan atau Menhan, Prabowo Subianto di Markas Besar TNI, Cilengkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024 Prosesi ini diawali dengan pengumuman pemberian gelar dan dilanjutkan dengan penyematan lencana kepada Prabowo Dalam kegiatannya, Prabowo tampak mengenakan seragam TNI lengkap saat peristiwa penyematan oleh Presiden Joko Widodo Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto Dengan demikian, Prabowo resmi memiliki gelar sebagai Jenderal Bintang 4 Sebelumnya diketahui, Prabowo memiliki pangkat Keletna Jenderal Purnawirawan atau Bintang 3 Lantas, apa alasan Jokowi memberikan Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Jokowi menuturkan pemberian gelar itu sudah biasa dilakukan di lingkungan TNI dan Polri Bahkan sebelumnya, ia juga pernah memberikan gelar serupa kepada Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri Mantan wali kota Solo itu pun membantah tutingan bahwa gelar itu diberikan kepada Prabowo sebagai transaksi politik Menurutnya, pemberian gelar dapat dikatakan sebagai transaksi politik apabila dilakukan sebelum pemilu 2024 Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Dalil Ansar mengungkapkan Alasan Jokowi memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Menurutnya, gelar kehormatan itu merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Prabowo Pemberian Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini Di dunia militer dan pertahanan Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan Jenderal penuh Atas dedikasinya, Markas Besar TNI mengusulkan pemberian gelar kepada Presiden Jokowi untuk menaikkan pangkat Prabowo Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.